KONSISTENCY IS THE KEY Ada satu orang yang pas ada Kita juga bilang kayak gitu loh KONSISTENCY IS THE KEY Agak juga konsisten tuh Tahun ini sama ya tapi Dua lagi ya oke Bidah startnya loh Mungkin banyak yang belum tau nih Apa yang kita omongin barusan tuh kah Jadi Reka ini Startnya gimana kah? Backgroundnya apa? Terus kenapa masuk? Suka di kopi Terus masuk di industri kopi Terus ikut kompetisi Terus carinya di angka 4 Kalau kompetisi Startnya? Nama dulu lah Nama lengkap itu gimana? Nama lengkapku Anggarjito Rekavaniyo Biasanya dipanggil Reka Gitu aja Gitu aja Terus Sekarang aku kerja di Antara kata group Di corporate Sebagai research and development beverage Awalnya Ngopi tuh dari Sebenernya emang suka ngopi dari dulu ya Dari SMA Muter deh Terus Muter-muter tuh Mende Karin Mende Karin Kebetulan Mende Karin Umur berapa itu? 17 Umur 17 iya Baru punya KTP Sama SIM ya? Iya Langsung muter ya Muter mulai kopi Terus Mende Karin Ada tempat namanya Kelas kopi Ketemu barista namanya Kak Irvan Yes Ini gentil Mulai dari situ Kenal sama Anak-anak kopi Mulai mendalami kopi Terus Setelah itu aku Apply di Coffee shop namanya Jendela Coffee Brewers Masuk kesana Tahun berapa tuh? Tahun Di Neskologi tuh Di Neskologi tuh Yang muter-muter 2015 2015 Iya 2015 2016 lah 2016 baru masuk jendela ya? Iya 2016 akhir masuk jendela Nah kebetulan waktu masuk jendela Kumpul tuh pertama Meeting pertama Meeting pertama Ketemunya Irvan Maulana Lagi Lagi Jadi yaudah Akhirnya di training sama Mas Irvan Keren Keren Paul Enggak aku trainingnya kan Eater Boleh koncong Sobber lucuat Sama Bikin-bikin latte art buat yang Lucu-lucu biasanya Itu buat cari client Iya buat cari client Engagemen itu perlu Engagemen Tapi validasi kan juga perlu nih Nah Validasinya kan Dapetin dari kompetisi Nice Terus Dari situ Setelah dari jendela Waktu di jendela Mulai ikut beberapa kompetisi Tapi masih lokal aja Kayak Kelas Semarang Sama Jawa Tengah Ikutnya aku Mostly manual brew sih Karena Enggak jago juga lah T.R Tapi dari dulu emang gue Seneng bukan di manual brew Iya Mendekarinya dari dulu manual brew Kolek beansnya Airnya Iya Terus Kebetulan tahun 2019 Ikut IBRC Indonesia Brewers Cup Competition Itu udah Masih di jendela juga Itu masih di jendela Tahun 2019 Pertama ikut yang West Regional Yang East Sorry Surabaya ya Enggak Itu di Makassar Pas tahun gue di Makassar Ya Itu jadi Indonesia dibagi dua East sama West Aku ikut yang East Karena Jawa Tengah masuk yang East Terus dapet Masuk final Dapet peringkat 5 Ok Kurang 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 dikit Kurang dikit Kurang dikit Kurang dikit Dengar 5 Yang finalis 6 orang BTV 5 gak apa-apa lah ya Yang penting dapet sertifikat aja Terus lolos Masuk Nasional Di Jakarta East sama West digabung Yang di Nasional Masuk final juga Empat Juara empat Mulai dari situ dari lima Naik ke empat Terus dipertahankan Kan gak boleh turun Minimum konsisten lah ya Siapa tau besok-besok jurinya Yaudah lah udah capai Amin 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 Terus dari situ Dari situ 2019 itu ya 2020 off Gak ada kegiatan kompetisi 2020 daftar kompetisi Daftarnya si IGS Oke yang diundur Harusnya Maret Kan itu pendaftaran Januari Harusnya Maret di Bali Padahal pengen main di Bali ya kan Saya Main di Bali ya Maksudnya CIGS Mainnya tau ya kemana Tau kan coffee in good spirits ya Coffee nya dikit aja Spiritnya yang banyak ya Biar Judgesnya senang Biar Judgesnya senang Tim after party pokoknya Terus? Terus Ternyata dipospon Karena pandemi Diadain Baru February kemarin Dipublish Jadinya tanggal 23 sampai 25 Maret Itu semua Ini ya Lebih ke online ya Untuk Audiencenya ya Iya Itu Kita technical meetingnya juga Virtual kok Oke Kayak gitu Terus Tepuk tangan virtual Virtual semua Terkeren Thanks to Panita SCI Keren Kemarin ada prank juga loh Keren tuh Iya April Mob kan Sukses buat ladu SCI Bitcoin malahnya Terus Terus Habis itu Kebetulan pas 2020 ini Aku udah Pindah ke Antara Kata Udah gak di jendela Per 2020 ya? Per 2019 Akhir Oh 2019 Akhir Terus Jadi Research and Development nya Di Antara Kata Group Karena aku di R&D Aku bikin minuman Makanya 2020 aku daftarnya Apa CIGS Oke Berarti dari 2019 Akhir Sampai sekarang Kalau kalian main ke Antara Kata Itu Buatannya R&D Dan Team Dan Team Dan Team Tetap Dan Team Nah ini ada satu pertanyaan nih Sebelum Naik ke R&D kan Pasti akan ada Headbear Dan yang gitu-gitu kan Kita tahulah ya Iya Tau lah ya Semua orang pengen jadi headbear Aduh Tapi kan disini Ternyata ada satu posisi Yang di atasnya headbear sebenernya R&D itu di atasnya headbear Atau di bawahnya? Sebenernya cukup beda ranah sih Beda ranah Tapi Bisa jadi di atasnya headbear Karena Tetap Tetap Siapa tau kan pada Barista-barista sekarang kan Akan ada satu visi juga Aku gak mau jadi headbear Aku R&D aja Banyak sekarang Karena Headbear kan biasanya Ngurus cuma satu outlet Kalau R&D bisa ngurus beberapa outlet langsung Gitu Pertanggung jawabannya yang berat ya kaya Iya bener Tapi kerjanya jalan-jalan Sama jajan-jajan Sama jajan-jajan Ngicip-ngicip Ya kan Kayak kemarin kita ketemu Di itu yang ada Dari Union Group Eh iya Takeover itu kan Abis ini kayaknya ada yang takeover Aduh Ditunggu aja Ditunggu aja Ditunggu aja Si CIGS-nya ini Apa sih yang gue bawa Terus kenapa kok bisa Keputusan dari judge Itu Oke Minuman ini adalah Best version nomor 4 Si IGS Dari point of view mu aja lah Dari point of view gue ya Dan dari scoreship yang aku punya ya Sebenernya Si IGS itu sangat Cukup sulit sih Karena kita harus bisa pakai espresso Sama harus bisa Manual brew juga Karena sponsor Karena sponsor Harus memakai alat sponsor Itu dua-duanya harus dipakai Dua-duanya harus dipakai Dan Ternyata kompetisinya tuh Bikin minumannya gak cuma dingin Panas sama dingin Cukup tricky yang dipanas Karena Jarang banget kan alkohol panas Biasanya tetep Cukup cek gawe I shake Bingung tuh Terus Terus Ya udah Akhirnya Panas bikin apa Yang Karena aku bingung tuh Mau bikin apa Itu min berapa sih dikasih 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 RR 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 nya tuh sebenernya udah dari 2020 Karena gak ganti kan Oke Tapi ternyata Sponsor spirit Spirit yang digunakan kan Ada sponsornya nih Dan itu harus digunakan Harusnya 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 tuh keluar Minimal 4 minggu sebelum kompetisi Bener Tapi ternyata 3 minggu sebelum kompetisi baru keluar 3 atau 2 minggu Memet banget kan Memet banget Buat risetnya ya 3 minggu Terus Untuk yang di Jakarta dan Bali Mereka bisa ngambil ke kantor Untuk yang di Semarang harus dikirim 3 minggu dapet apa 3 minggu dapet apa ya 2 minggu malah aku baru prepare kan Ya udah Loh sama Waktu itu yang di Vince compulsory yang harus dikirim Aku kota-kota Jakarta Jakarta Tau lah New team lah ya Oke lanjut Oke terus Itu ada spirit bar Ada round namanya spirit bar Jadi ada 5 spirit sponsor Boleh disebutan Enggak nih Oke Jadi ada 3 jenis Saba Itu ada Saba Vodka Saba Grappa Sama Vodka Infuse Terus ada Roku Gin Roku Gin Sama Hiredura Plata Tequila Oke Oke Nah Mainnya yang di spirit bar ini seru banget Karena Ada kayak Fortune Bill nya gitu Puteran Itu on the spot Itu on the spot Dan ketika diputer Kita dapetnya apa Kita harus menggunakan spirit itu Kalau itu sih anjing sih Apa? Anjing sih Aku cuma bener-bener Gak dapet Tequila Itu susah Minimalan Apalagi kita harus prepare Di 3 minuman Untuk 3 piece yang berbeda kan Sebenernya Prepare 5-5 nya Nah Prepare 5-5 nya Yang dikeluarnya yang mana Prepare 5 resepi ya Gu Fortune of Bill nya itu anjing banget Iya Tapi untuk Sistemnya Itu seru Seru banget Karena emang bener-bener Barista itu harus bisa on the spot Iya Bukan cuma timnya Iya Harus pinter Harus mikirnya cepet juga Terus Akhirnya aku dapet Vodka Aku bikin Base nya Coffee filter Aku pakai clever dripper Tapi Aku bikin 1-10 Agak konsentrat Karena buat ngejar flavor espresso sebenernya Mau pakai aeropress cuma Capek pak ngepress yaudah Clever aja gampang ya kan Iya bisa ditinggal Iya bisa ditinggal Pakai clever Itu aku pakai kopinya Columbia CM natural Carbonic Mecuration natural Boleh dispil itu Per 100 gram nya berapa mungkin Aduh berapa ya Belum totalan kemarin Belum totalan Gak tau gak tau Terus yaudah Aku pakai base nya coffee itu Tapi di chill dulu Didinginin Coffee Aku pakai vodka Terus aku pakai blueberry Blueberry sama blackberry Aku mix Aku sufi Oh di sufi Bikin semacam konsentrat atau Ya Jadi kalau Kan sebenernya itu ada Gulanya kan Ketika di sufi Gulanya bakal berubah Bakal terdiregradasi dan Sweetness nya bakal meningkat Terus di press Keluar airnya Nah itu juice nya yang gak pakai Yang dicari Yang dicari Ya Pakai blueberry juice Sama leci sirup Untuk mix nya Metodenya Aku di shake Ya Di shake Di serve di Gelas nya Nick Nora Oke Gak pakai garnish Sengaja gak pakai garnish Karena Gentleman No garnish is also perfect garnish So let it be So let it be Gitu aja Dari point itu Yang dinilai plus oleh sufi Di bagian Complexity nya Atau di bagian apanya Sebenernya Teknikal sih Agak tinggi aja di teknikalnya Kalau yang pas spirit bar ya Untuk minumannya Yang cukup tinggi ada di creativity Sama Alayaki ya Kayaknya paling tinggi itu deh Sama coffee professionally brew Oke Jadi emang ada skornya Karena coffee in good spirit ya Bikin coffee nya harus bener nih Untuk persentase spirit dan coffee nya Untuk penilaianya berapa persen Berapa persen Katakanlah 60-40 atau Itu bener-bener 50-50 Karena ada spirit professionally brew Ada coffee professionally brew Yang spirit professionally brew nya Agak kurang nih Karena Itu masuk kayak flare Oke Itu masuk ke situ Nah Belum jago nih Basic nya kita copy Basic aja ya Basic nya kita copy Iya Itu Terus Dari situ Udah Dua kali Nasional Yang masuk ke final Iya Apa yang dirasain mereka sebagai Starting dari basic nya itu Barista Hmm Seneng sih pasti Seneng 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 ini kan ada kayak Semacam gak Yang kita udolin tadi Exposure Exposure Pansos itu nomor satu Pansos itu nomor satu Puan penting ya Emang ikut kompetisi Dateng ke Jakarta ngapain Kalau gak Pansos ya Gak boleh menafik ya Gak boleh menafik Selain deket sama Temen-temen yang seprofesi Yang lebih Jago Iya Buat learning lagi Iya Pansos itu juga Kita harus jual diri ya Harus jual diri Salah satu podcast juga sama sih Podcast juga ya Siapa tau ada yang nawarin Dia akan habis ini Nah Menurut Gimana Pentingnya sih Si barista ini Untuk ikut si kompetisi 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 Menurutku Sangat penting Karena ikut kompetisi tuh Sebenernya gak ngelatih skill sih Ngelatih mental sih Buat Kalau yang biasa Bikin kopi di bar Udah jago Udah ngerasa jago Misal Tapi banyak juga yang Ketika ikut kompetisi Tremor pak Sering terjadi pak Sering terjadi pak Ada Terus gak bisa ngomong Cuma bisa bikin doang Karena Hospitality tuh tetep Harus nomor satu kan Hospitality service ya Ya Kita harus bisa ngobrol juga Harus bisa presentasi Gitu Harus sih ikut kompetisi Daripada cuma nungguin Dari tanggal 1 ke 30 Cuma nunggu gajian Kan mending Mendingnya ikut kompetisi Siapa tau menang masih dapet Siapa tau menang dapet Siapa tau menang dapet Cua juga ya Udah dapet cua Dapet temen Dapet exposure Networking tuh penting ya Networking dan exposure Ya Ada pesan-pesan gak nih Kak Buat temen-temen yang nonton Mungkin mereka banyak juga yang barista Yang nonton podcast ini Buat pesan-pesannya Keep learning ya Karena Dan cari tujuan Sebagai barista itu sendiri Di calon barista Barista itu Gak cuman Mentok jadi barista doang Ada sales Ada roster Ada sales Ada bar roster R&D R&D bisa Tapi Something yang unik Ketika kamu masuk ke R&D Ya TK Sekarang kalau jajan-jajan Muter-muter Maksudnya ke CIGS Itu preparation Dari kamu sendiri Berapa lama Sama Sama Exploring Menunya itu gimana Aku exploring menu Kalau berapa lama ya Selama Mabulnya berapa lama Waduh Gak mampu Belajar 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 ya kan Boleh tapi gak boleh banyak ya Boleh Boleh banyak sih Oh boleh banyak Kalau after party After party Kalau udah kelar Udah kelar ya kan Untuk belajarnya Aku lebih sering main sih Muter-muter Keluar kota Keluar negeri juga Buat nyari Sudut pandang Something new ya Perspektif baru tentunya Ngeliat trend juga Gimana sih Trend di tempat lain Apa bisa dibawa ke Semarang Apa bisa kita coba Menemuin teknik-teknik bikin minuman baru gitu Penyesuaian market juga ya Penyesuaian market Siapa tau HPP ini tinggi gak ada yang berani beli Ya Tetap HPP rendah tuh harus ya Harus Nomor satu ya Apalagi korporat ya Itu udah Dari admin gak bisa mas Nih gak bisa Gak bisa Bukan owner ya Admin Ntarnya ke teknikal gitu Oke 17 tahun Sekarang nomor berapa berarti kan 22 22 22 Tahun ini 22 ya Terus buat Pencapaianmu ke depannya Kau pengen Melakukan something Kedepannya Kedepannya Apa lagi gitu Tahun depan kompetisi lagi Kompetisi terus ya Paling gak Dapet trofi aja Antara satu dua tiganya gak apa-apa Udah gitu aja Itu yang belum Itu yang belum Karena kayaknya Di Semarang belum pernah ada ya Yang dapet trofi Loh kemarin aja kamu daftar langsung 6 besar itu udah keren itu Dari 8 ya Dari 8 Dari 8 Asurnya 12 loh Asurnya 12 Mudur 4 Iya mudur 4 Ya karena Posisi kayak gini juga ya Keuangan agak berat ya Susah Siapa tau kan dari tahun kemarin terus Tahun sekarang udah beda tempat lagi Iya Beda sponsor Nah itu penting Penting tuh Nah Poin untuk bisa jual diri kan untuk bisa cari sponsor juga Iya Poin utamanya adalah Trust ya sebenernya Trust Buktiin kalo kalian itu emang barista yang emang ada value nya Iya Bukan cuman kompetisi menang Kompetisi menang Tapi kalian gak punya hospitality Gak punya etik Gak punya Banyak kopi Bikin sendiri Terus Jadi partner kerja Sampai di titik ini ya cukup Masih berteman dengan baik lah ya pokoknya Ya Ya Proud lah Untuk apalagi temen temen Semarang ya Ya Bisa bawa nama Semarang untuk keluar Entah itu Mau di poinnya apa Tapi kita emang berkarya kan emang untuk diri dan domisi kita di mana kan sebenernya Itu gak akan pernah Gak akan pernah lepas sih sebenernya emang Oh dari Semarang Ya Tapi ini kemarin di Uni Emirat Arab Itu juga ada orang Indonesia juga yang menang koktel ini Ini siapa namanya Yang world class Dubai kan Mas Dodi, Deddy atau siapa gitu Iya itulah Gitu pokoknya Kau yang sangat mas Oke Thank you mereka buat waktunya Mungkin next Bakalan panggil lagi tapi di poin yang berbeda Oke Ini RnD ini kalo aku mau nanya masih panjang nih Kak Banyak nih RnD itu masih satu poin yang baru Iya Mungkin next time kita kembali lagi tuh ya Oke Thank you buat waktunya Selamat malam Salam olahraga Salam olahraga